Ya yang jelas tetap menghidupkan perekonomian Magetan Jadi itu nanti kalau masing-masing kecamatan Khususnya sekarang kan baru di pasar baru Nanti ke depan masing-masing kecamatan insya Allah Kita duplikasi ke masing-masing kecamatan Disitu biar hidup sedih-sedih Keramen itu biar hidup Disitu ekonomi akan datang Berangkat kita dulu 5 bulan lalu sampai sekarang Kita tetap konsisten bahwa kegiatan kita itu kan mandiri Tidak ada anggaran dari APBG Seribu rupiah pun gak ada Seperti program dari pemerintah sendiri Ada Malioboro kedua Rencana seperti itu kan kita mungkin bisa sebagai pemicu Untuk keberlanjutan seperti itu program-program itu Tetapi kita bekerjasama dengan vendor pihak ketiga Jadi ada beberapa sponsor yang kita rekrut Nanti dengan kompensasi kita pasang logo mereka di banner kita Di background kita Terus kita sampaikan juga promo di lewat talent Jadi itu yang kita lakukan Berdiri disitu pun waktu itu masih kondisi COVID Itu pun kita juga koordinasi yang kita tingkatkan Untuk tetap eksis berdiri disitu Dan itu pun juga kita ikut mengkampanyekan program-program prokes dan sebagainya Sekarang kita tutup konsisten bahwa kegiatan kita itu kan mandiri Di pihak ketiga itu ada sumbang sih dari mereka-mereka itu ada Dan itu juga kita promosikan disitu Terus talent-talent yang ada di Magetan itu memang kita ranggul Dan buktinya Alhamdulillah sekarang banyak jawab dari mereka Terima kasih telah menonton